Terima kasih masih bersama YPB MUP Ini merupakan part ke-12 dari lanjutan Dragon Ball AF Kembali pada kilas balik sebelumnya saat pertarungan Gohan masih berlangsung Saat itu Gohan seperti yakin kalau dia emang mendengar suara ayahnya Dan benar aja Goku ternyata manggil nama Gohan dan muncul di pikirannya Goku minta maaf karena kali ini dia telah membuatnya melalui banyak masalah Gohan berpikir semua ini bukanlah salah Goku karena dia sendiri gak bisa melindungi Pan karena kelemahannya Lalu Goku minta satu permintaan agar Gohan mengalahkan naga bintang 1 apapun yang terjadi Saat ini beberapa energi minus yang mengikat Goku telah dimurnikan Tapi Goku masih belum sampai pada tingkat dimana dia bisa bangun dan bertarung Karena itulah Goku percayakan naga bintang 1 ini kepada Gohan untuk dia kalahkan Meski begitu Gohan berpikir kalau dia sudah menghabiskan semua kekuatannya Dan dia gak mungkin bisa mengalahkan naga jahat itu sekarang Goku memberinya semangat kalau Gohan harus percaya dan yakin pada dirinya sendiri Dia gak boleh menambah lebih banyak korban serta memintanya kembali untuk mengingat Bagaimana Goku selalu bertarung tangguh melawan musuh-musuhnya Hal itu Goku tegaskan karena dia tidak pernah menyerah sampai akhir Gohan harus yakin setelah dia mengalahkan naga bintang 1 Maka sisanya Goku lah yang bakal mengalahkan naga terakhir Maka dari itu Gohan saat itu sempat bangkitkan lagi SSJ 5 Karena semangat yang diberikan oleh Goku Dan karena itu juga lah kenapa Gohan tersenyum saat kematiannya Dia sangat puas dan serahkan semuanya pada Goku selang pelindung bumi Kembali pada masa sekarang Goku nampak berjalan melewati kakit tua dengan muka yang serius Lalu Goku punya satu permintaan karena sekarang dia gak mungkin bisa mengalahkan naga jahat Jadi dia minta kakit tua untuk melatihnya juga Di sisi lain pertarungan Vegeta melawan naga bintang 4 akhirnya dimulai Dengan Super Saiyan 4nya Vegeta menyerang naga itu dengan ganas Tapi ternyata naga itu sangat lincah dan dapat menghindari serangan Vegeta dengan mudah Vegeta yang tahu itu kembali menembakkan lasernya Saat laser itu hampir mengenainya ternyata lagi-lagi dia bisa menghindar dengan mudah Tiba-tiba naga itu muncul di belakang Vegeta yang sontak membuat Vegeta kaget Vegeta menghindari pukulan naga itu lalu melakukan gerakan tipuan yang membuat naga itu lengah Setelah itu Vegeta pun dapat menghajar mukanya dengan keras Lalu dikasih tendangan Super Amazing yang sontak membuat naga itu mental menghentam tanah Terakhir Vegeta menaikkan kekuatannya terus menggunakan jurus andalannya yaitu Final Attack Laser itu dia tembakan dengan sangat besar yang kembali menghentam naga itu dan menghancurkan besarnya tanah Menyangka naga itu sudah mati Vegeta sontak mengejeknya karena naga itu dapat di kalahkan dengan mudah Tapi tiba-tiba kakek Zeus ternyata masih hidup Dia bangkit lagi di depan Vegeta sambil masih menunjukkan muka yang santai Ngeliatnya buat Vegeta kaget tapi dia juga senang karena mendapatkan musuh yang cukup kuat untuk dirinya Kakek Zeus menegaskan kalau Vegeta sebenarnya tidak mengerti dan selalu menilai seseorang dari penampilannya Vegeta yang gak paham bertanya apa maksudnya Kakek Zeus mengatakan kalau dia sebenarnya memiliki kekuatan yang jauh di atas Vegeta bahkan jauh lebih tinggi lagi Vegeta sontak gak percaya karena baginya itu gak bakalan mungkin Mendengar itu kakek Zeus langsung senyum dan memulai serangan baliknya Disini dia menunjukkan kecepatan yang tinggi bahkan SSJ 4 gak dapat membaca gerakannya Benar aja kakek Zeus menghajar dagu Vegeta dengan totokan setelah itu lanjut lagi menghajarnya dengan tendangan Messi Hal itu membuat Vegeta gak berdaya sampai mental melayang jauh Gak sampai situ kakek Zeus mengejarnya lagi lalu kembali memberinya boge mentah Vegeta yang makin gak berdaya tubuhnya sontak terjun menghentam tanah Vegeta pun bangkit lagi dan merasa tubuhnya sangat kesakitan Tiba-tiba kakek Zeus muncul lagi di belakangnya seperti dia memiliki teknik sun kanido seperti Goku Lalu dia kembali menghajar Vegeta dengan ganas menggunakan teknik seribu pukulan yang mematikan Naga itu terus menggencarkan serangannya hingga Vegeta gak punya kesempatan untuk menghindar Nampak muka Vegeta sampai bonyok dihajarnya Namun kakek Zeus ini gak memberinya nafas bahkan kali ini menggunakan laser kepala naga yang dia beri nama sebagai Neo Dragon Ball Laser itu sontak menghentam Vegeta dengan super ganas yang mendorong tubuhnya sangat jauh Dan terjadilah ledakan besar yang tentunya Vegeta pun ikut dalam kehancuran itu Sementara itu Trunks dan yang lainnya telah kembali ke alam suci Kayosin sambil membawa Gohan Nampak mereka cukup terkejut karena melihat Goku telah sadar Semuanya langsung meneteskan air mata karena gak menyangka pengorbanan Gohan ternyata tidak sia-sia Dan mereka pun seperti mendapatkan harapannya kembali untuk kedamaian bumi Sugoro minta mereka untuk diam karena saat ini Goku lagi melakukan latihannya demi melawan naga jahat Goku melakukan hal yang sama seperti yang lain yaitu proses untuk bangkitkan kekuatannya dalam menjadi Super Saiyan 5 Kembali pada naga jahat setelah lama Vegeta gak muncul Kakek Jewus menganggap Vegeta cuma omong besar Tapi kemudian dia sontak dibuat terkejut karena Vegeta bangkit lagi dengan aura yang sangat besar Vegeta menaikkan kekuatannya secara penuh yang membangkitkannya menjadi Super Saiyan 5 Dalam bentuk SSJ 5 ini Vegeta nampak sangat kesal karena naga itu memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya Dia menegaskan sekarang dia bakal menghancurkan naga itu sampai mati Kakek Jewus tidak menyangka kalau tadi rupanya Vegeta masih menahan dirinya Namun dia juga masih santai karena pertarungan seperti inilah yang sangat dia tunggu-tunggu Vegeta yang muak dengan kesombongannya langsung maju memulai ronde kedua Dalam serangan itu kakek Jewus gak bisa melihat kecepatannya hingga dia dihajarnya sangat keras Sebelum kakek Jewus terkejut Vegeta kembali memukul sisi pipi lainnya Vegeta nampak sangat marah seakan-akan dia ingin menerkam habis naga itu Lalu Vegeta pun memberinya tendangan keras yang membuat naga itu sampai kesakitan Bahkan saking kerasnya naga itu sampai mundur beberapa meter Di saat naga itu masih diam Vegeta kembali bergerak untuk menyerang Dia memberinya tonjokan lagi tendangan sikutan sampai tendangan keras lagi yang membuat naga jahat mental ke udara Masih gak puas dengan itu Vegeta kembali terbang melewatinya Lalu menciptakan jurus andalanya yaitu final scene attack Dia menembakkan laser itu tepat di hadapan naga jahat hingga si kakek Jewus ini hanya pasrah saja menerimanya Naga jahat sampai kesakitan lalu tubuhnya kembali terpental menghantam tanah Bahkan sampai menciptakan ledakan besar serta cahaya yang sangat menyilaukan Asapnya membentuk sebuah jamur raksasa disertai lubang besar yang gak terlihat dasarnya Vegeta telah mengerahkan semua yang dia punya semata-mata cuma untuk mengalahkan naga jahat itu dengan cepat Namun lagi kakek Jewus emang beneran kuat Dia bangkit lagi sampai tidak menyangka kalau kekuatan Vegeta telah meningkat pesat Dengan fakta itu naga jahat pun bakal lebih serius untuk menggunakan semua kekuatannya Dia balik lagi ke hadapan Vegeta yang saat ini masih diam melihatnya Ternyata sama seperti Gohan sebelumnya Vegeta juga mulai merasakan efek samping dari Super Saiyan 5 Gak ingin mati seperti Gohan Vegeta menegaskan kalau dia bakal mengakhiri pertarungan ini lebih cepat Namun tiba-tiba naga jahat melakukan sesuatu yang sontak buat Vegeta penasaran apa yang bakal dia lakukan Naga jahat ngeden dengan keras dan mengeluarkan aura yang berbeda Ternyata dia menciptakan baju besi yang dia beri nama sebagai jaket dragon Pangeran sayur sontak mengejeknya dan sangat penasaran seberapa kuatkah dia dengan jaket besi itu Naga itu menantangnya dan minta Vegeta untuk menilai seberapa kuatkah dia nanti Vegeta pun sontak menunjukkan senyuman pasta gigi dan masih yakin kalau Super Saiyan 5 nya gak bakal bisa tertandingi Kemudian mereka menyerang bersamaan dan memulai ronde ketiga Keduanya melakukan adu sikutan sengit yang memancarkan aura sangat keras Bahkan sampai menciptakan kehancuran yang dahsyat serta meluas di tempat mereka Tiba-tiba Vegeta terkena pukulannya dan balik juga menghajarnya Setelah itu mereka melakukan jual beli serangan sengit serta saling mengunci gerak masing-masing Lalu keduanya saling mendorong sekuatan naga yang mirip seperti bermain sumo Bahkan sampai lagi menciptakan kehancuran besar yang malahan kali ini lebih meluas Setelah itu mereka pun mundur ke belakang untuk melakukan istirahat dulu Tapi meski keduanya sudah kelelahan Vegeta akan kembali menggunakan jurus andalannya Begitupun kakek Zeus yang bersiap juga untuk menggunakan teknik pamungkasnya Vegeta menembakkan super gallic cannon Sebaliknya kakek Zeus menggunakan lagi neo dragon ball Kedua laser itu saling meluncur dan lalu beradu dengan sangat ganas Menciptakan lagi kehancuran yang sangat dahsyat Serta mereka berjuang untuk terus mendorongnya Di saat masih imbang Vegeta kembali menguatkan tekadnya Dan menambah lagi kekuatannya pada laser itu Nggak mau kalah dengan itu kakek Zeus juga menambah lagi neo dragon ballnya Sampai mulutnya berteriak tapi matanya masih ketutup Keduanya pun nggak ada yang menang karena nampaknya kekuatan mereka sangat seimbang Tapi tiba-tiba di saat pertarungan belum usai Vegeta lebih dulu merasakan efek samping pada tubuhnya Seperti Gohan sebelumnya Vegeta memegang kepalanya karena kesakitan Lalu dia pun kembali ke bentuk biasanya Dan sangat kesal kenapa hal ini malah terjadi Kemudian kakek Zeus muncul kembali dengan kondisi tubuhnya yang masih baik-baik saja Bahkan Vegeta sendiri mengakui Kalau naga bintang 4 memiliki kekuatan yang hebat Dan berbeda dari semua naga jahat yang pernah dia lawan Kakek Zeus yang tahu kondisi Vegeta Menganggap ini sudah berakhir Dan dia bakalan akhiri pertarungan ini sekarang juga Vegeta yang nggak mau ini berjalan mudah Langsung berubah menjadi Super Saiyan 1 Dan bersiap menghadangnya Namun karena Super Saiyan 1 memiliki kekuatan yang berbeda jauh Vegeta pun nggak dapat melihat gerakan dari kakek Zeus Vegeta langsung dihajarnya dengan keras Sampai perutnya mau mulas Kesal dengan itu Vegeta balik memukulnya Namun pukulan Super Saiyan 1 mah mudah banget dong buat dihindari Jadi Vegeta lah yang kembali dihajarnya dengan tendangan Hyuga Di saat Vegeta mental Kakek Zeus kembali muncul mencegatnya Dia menjenggut Vegeta Lalu kembali memberinya pukulan keras di wajahnya Juga menyiksanya lagi sampai Vegeta nggak berdaya dan balik ke bentuk biasa Setelah itu kakek Zeus menciptakan sebuah bola energi dan bersiap untuk membunuh Vegeta Vegeta cuma bisa pasrah saja dan nggak sangka dirinya bakal berakhir menyedihkan seperti ini Vegeta minta maaf pada Gohan, Pan, dan Goku Karena sepertinya dia nggak bisa melindungi bumi seperti yang bisa Goku lindungi Namun sebelum Vegeta dibunuh Goku muncul dan menghajar kakek Zeus dengan keras Bahkan kali ini Goku telah menggunakan perubahan Super Saiyan 4-nya Melihat Goku datang, Vegeta nggak bisa menahan harunya Sobat terbaiknya kini ada di hadapannya Kakek Zeus pun sampai penasaran kenapa Goku bisa datang Goku berdiri tegap di depan Vegeta Sampai Vegeta masih nggak sangka Goku datang beneran Setelah itu Vegeta pun tersenyum lagi Karena dia sudah lama menunggu Goku untuk datang Goku pun minta maaf Dan kali ini dialah yang bakal gantian menghadapi naga jahat itu Kakek Zeus sampai nggak sangka kalau Goku bakal meluangkan waktu datang ke sini Ditambah Goku telah menjadi duri bagi naga jahat Membuat mereka tidak bisa terbebas ke bumi Sebelum bertarung, Goku mengatakan Kalau mereka sangat berhutang budi pada semua bola naga Untuk waktu yang paling lama sepanjang sejarah mereka Semua perjuangan J-Pector dalam melindungi bumi Selalu ada bola naga yang membantu mereka Tapi kali ini Goku mengatakan Kalau dialah yang bakal melindungi kedamaian bumi dengan tangannya sendiri Kakek Zeus yang bosan menunggu kembali menaikan kekuatannya Dia nggak peduli dengan semangat Goku Tapi yang penting apakah Goku benar-benar bisa mengalahkannya Semua J-Pector kembali fokus melihat mereka Dan sangat menunggu pertarungan final ini Keduanya pun bersamaan maju menyerang Dan Goku bersiap untuk melakukan pukulannya Goku melancarkan pukulan kerasnya Yang masih dapat ditahan dengan mudah Begitu juga Goku yang dapat menghindari pukulan Kakek Zeus Bahkan tendangannya pun masih dapat Goku hindari Melihat ada kesempatan Goku berhasil menghajar mukanya dengan keras Selanjutnya Goku melakukan tendangan keras Yang menghantam naga itu sampai mental Naga jahat mencoba untuk bertahan Tapi dia lagi-lagi dibuat terkejut oleh Goku Ternyata Goku langsung menggunakan jurus andalanya Yaitu Super Kamehameha Bahkan Kamehameha ini super besar Hingga semua orang yang melihatnya sampai dibuat kaget Goku menembakkan Super Kamehameha itu Yang menghantam Kakek Zeus dengan ganas Menciptakan sebuah kehancuran besar Dengan bekas serangannya yang amazing Namun ternyata serangan tadi malah meleset Kakek Zeus aja sampai bingung Loh kok gak kena? Goku berpikir hal itu mungkin Karena dia sudah lama gak bertarung Membuat bidikannya sedikit melenceng Bahkan pangeran sayur saja Sampai melongo melihat kebodohan Goku Selain itu Begita juga sangat terkejut Meski dalam bentuk SSJ4 Tapi kekuatan Goku sudah seperti Super Saiyan 5 miliknya Ditambah Goku masih belum serius Yang hal itu buat Begita kaget Kenapa Goku bisa sekuat ini Lalu Goku bertanya pada naga jahat Kenapa dia masih belum serius juga Naga jahat bilang kalau dia akan serius Dan mulai menunjukkan kekuatannya secara bertahap Goku pun sangat senang mendengarnya Sebagai maniak bertarung Goku sangat bahagia kalau mendapatkan musuh yang kuat bukan? Jadi Goku pun minta naga itu untuk mulai serius sekarang Goku pun maju menyerang Dan kecepatannya kali ini gak dapat terlihat oleh naga jahat Terbukti Goku dapat menghajar pipinya dengan keras Yang dilanjut pukulan nuklir bertubi-tubi Goku juga memberinya tendangan keras Yang membuat naga jahat mental melayang jauh Gak cuma itu Goku juga balik mengejarnya Lalu melancarkan lagi pukulan kerasnya Goku menghantamnya sangat keras Sampai naga jahat melesak masuk ke dalam tanah Bahkan menciptakan kehancuran pada tanah yang besar Yang lagi-lagi sontak buat Vegeta Dan yang lainnya terkejut bukan main Naga jahat yang masih bisa bangkit Bilang kalau dia gak sangka Kekuatan Goku melebihi kekuatan sebelumnya Goku yang gak peduli dengan itu Minta naga jahat juga untuk keluarkan semua kekuatannya Sedangkan pangeran sayur masih terkejut di pojokan Dan gak menyangka kekuatannya lagi-lagi Dilampaui Goku dengan mudah Kemudian terjadi kilas balik lagi Sekitar 2 jam yang lalu Saat itu Goku minta kaketua Untuk melatihnya seperti saat melatih Vegeta dan Gohan Tapi Goku gak mau latihan biasa Karena dia punya pirasat Kalau naga jahat itu memiliki kekuatan Di atas Super Saiyan 5 Jadi Goku akan melampaui batasan Dari Super Saiyan 5 Mendengar itu kaketua pun sangat penasaran Apakah ada hal seperti itu Goku mengatakan Kalau dia menemukan rahasia Tentang perubahan Super Saiyan Dengan merasakan pertarungan semua orang Dan katanya ada kesamaan Setiap kali mereka melakukan perubahan Yang melampaui batas Misalnya perasaan marah Membuat mereka menjadi Super Saiyan 1 dan 2 Perasaan senang adalah untuk menjadi Super Saiyan 3 Dan perasaan sedih adalah trik Untuk menjadi Super Saiyan 4 Dengan kata lain Saiyan mampu mencapai batasnya Karena gairah emosional Jadi Goku akan mengeluarkan semua kekuatannya Dengan semua gairah emosi itu Dan dengan menghilangkan emosi yang meningkat Goku bisa menghilangkan kerugian Dari batas waktu perubahannya Jadi Goku akan melepaskan emosi Marah sedih dan yang lainnya Secara bertahap Dan meningkatkan daya juangnya Dengan begitu Goku yakin Kalau dia bakal jauh lebih kuat Dari Vegeta dan Gohan Serta melampaui SSJ 5 itu sendiri Kembali pada masa sekarang Vegeta sudah mengetahui Kalau Goku lagi mengendalikan 4 emosinya Goku menyadari Kualitas dari evolusi Saiyan Dan mendapatkan ide Untuk mengendalikannya Hal itu Buat Vegeta kesal Karena saat dia mengira Sudah mencapai levelnya Goku kembali melampauinya Dalam waktu yang singkat Vegeta tersenyum Karena lagi-lagi Dia telah di kalahkan Sepenuhnya oleh Goku Tapi Dia juga bangga Dan percayakan Sepenuhnya kedamaian ini Pada Goku Kemudian Naga jahat kembali Ngeden sekuatan naga Karena dia ingin menunjukkan Semua kekuatannya Melihat dasyatnya Kekuatan naga jahat Goku sampai terkesan Karena dia sudah menyangka Naga jahat yang satu ini Sangatlah kuat Ternyata Kakek Jeus kembali Menggunakan jaket dragonnya Namun kali ini Secara full power Setelah itu Dia menantang balik Goku Untuk melanjutkan Pertarungan mereka Lalu Naga jahat langsung Memulai menyerang Dengan ganas Dia berhasil memukul Goku Sangat keras Sampai Goku Memuntahkan banyak darah Gak sampai situ Dia kembali Melancarkan pukulan Beruntun Yang lagi-lagi Buat Goku Hanya pasrah saja Terakhir Dikasih tendangan Madun Yang membuat Goku Sampai terjun Menghantam tanah Lalu Naga jahat kembali Menggunakan teknik Andalanya Yaitu double dragon Dua laser itu Langsung menghantam Goku Hingga membuat Ledakan yang besar Bejita aja Sampai bertahan Menerima dampaknya Begitu juga Dengan para penonton Yang lihatnya Sampai kaget Hasilnya Membuat lubang Yang sangat besar Bahkan Bejita aja Sulit untuk Mempercayainya Untungnya Goku masih dapat Selamat Dan cukup kagum Dengan kekuatan Naga jahat sekarang Sebaliknya Naga jahat pun kagum Dan minta Goku Untuk menghiburnya Lebih dari ini Goku yang sudah Menyangka SSJ 4 nya Tidak berepek Langsung ngedan lagi Sekuatan naga Dan menaikkan Kekuatannya lagi Bejita akhirnya senang Karena dia sudah Menunggu Goku Untuk menggunakan Kekuatan penuhnya itu Kemudian Nampaklah bentuk Baru Goku Yang saat ini Menggunakan Perubahan Super Saiyan 5 Bejita kontak terkejut Karena kekuatan Goku Sekarang Telah melampaui SSJ 5 miliknya Dan dia yakin Goku sekarang Pasti akan menang Kemudian Goku langsung Memulai serangan Dengan cepat Saking cepatnya Naga jahat Tidak bisa membaca Arah serangan Goku Goku tiba-tiba Muncul diatasnya Lalu segera Melancarkan pukulan keras Yang membuat Naga itu Sampai mau mencret Bahkan Kali ini dialah Yang memuntahkan Banyak darah Lalu Goku kembali Menghajarnya lagi Yang membuat Naga itu Mental menghantam tanah Belum puas dengan itu Goku menciptakan Dua buah bola energi Lalu menembakannya Dengan ganas Naga jahat yang baru bangkit Sontak harus bersiap lagi Menerima datangnya Laser itu Naga itu Langsung terkena Lasernya Sampai menciptakan Kehancuran yang Sangat besar Para penonton Yang lihatnya Sampai terkagum-kagum Serta Vegeta Terus bertahan Dari dampak serangan itu Naga jahat Coba untuk bangkit lagi Dan nampaknya Dia sangat kesal Dengan serangan tadi Dia yang gak terima Diremehkan Langsung terbang Ke udara Setelah itu Dia menciptakan Sebuah bola energi besar Yang dirasakan Vegeta Memiliki kekuatan Yang sangat dasyat Tanpa ragu Naga itu Segera melemparkan Super energi itu Yang membuat Vegeta sangat panik Sedangkan Goku Goku masih santai Yang artinya Kita semua pasti Sudah tahu Kalau Goku Pasti bisa mengatasinya Saat laser itu Mengarah kepadanya Goku hanya Berteriak dengan keras Dan laser itu pun Lenyap Enggak tersisa Vegeta dan Trunks Yang lihatnya Makin dibuat melongo Karena Goku dapat Melenyapkan laser Super besar itu Dengan mudah Lalu Goku menegaskan Kalau permainan mereka Sudah selesai Om Goku pun kembali Berpose ala khasnya Yang sudah kita tahu Kalau Goku bakal Menggunakan Super Kamehameha Merasakan tekanan besar Di sekitar mereka Vegeta dan naga jahat Saja sampai panik Karena dalam perubahan Super Saiyan 5 Kekuatan Kamehameha Goku Pun akan meningkat lagi Melebihi Saat masih menggunakan SSJ 4 Tanpa ragu Goku langsung Menembakkan Super Kamehameha Berkali-kali lipat itu Yang mengarah dengan Sangat besar Naga jahat yang gak bisa Menghindar Hanya pasrah saja Menerima laser itu Dan menghancurkan tubuhnya Setelah itu Naga jahat pun gak terlihat lagi Dan Goku menyangka Naga jahat mungkin Sudah lenyap Vegeta dan semua orang Sangat senang Karena Goku telah mengalahkan Naga bintang 4 Dengan kekuatan yang hebat Dan sangat kagum Karena Goku telah kembali Melindungi bumi Untuk mereka Tapi ternyata Goku masih merasakan Kalau naga itu Masih hidup Tiba-tiba Naga jahat muncul Di planet Kaioshin Yang sontak membuat G-Pector Sampai terkejut Mereka sangat tidak menyangka Kenapa naga itu Bisa berpindah ke sini Goku menyangka Naga jahat mungkin Telah mengkopi jurus berpindah cepat miliknya Dan naga jahat menegaskan Kalau dia bakal melakukan sesuatu Untuk membalaskan Kekalahannya pada Goku Trunks dan lainnya Yang gak bakalan membiarkan itu Langsung berubah menjadi Super Saiyan Dan bersiap menghadang Naga jahat mengatakan Kalau dia tidak punya waktu Untuk mengurusi mereka Lalu naga jahat mengambil Semua bola naga mereka Dan menelannya ke dalam perut Seperti yang dilakukan Omega Sandron dulu Dengan begitu Naga bintang 4 pun Mendapatkan kekuatan hebat Dan tubuhnya perlahan berubah Goku yang gak mau terjadi sesuatu Segera datang bersama Vegeta Namun mereka terlambat Karena naga jahat Sudah mendapatkan kekuatan Yang lebih kuat Tubuhnya sekarang berubah Jadi tinggi Dengan 7 bola naga Yang muncul di tubuhnya Selain itu Matanya juga kini Terbuka lebar Seakan-akan dia baru bisa Melihat potensi semuanya Goku aja sampai gak menyangka Dan baru merasakan Ada musuh kuat Yang memiliki auraki Sampai sebesar ini Pangeran sayur sontak Berteriak Minta terangs Dan yang lainnya Untuk mundur Karena keberadaan mereka disini Cuma jadi penghalang saja Maka dari itu Mereka segera pergi menjauh Serta mempercayakan Semuanya pada Goku Disini Naga jahat sangat kesal Pada Goku Karena Goku telah memaksanya Menggunakan hal yang sebenarnya Tidak dia inginkan Jadi Naga jahat Bakal membalas Goku Dan membuatnya Melalui penderitaan Yang melebihi dirinya Goku balik menegaskan Kalau dia Bakal mudah Untuk di kalahkan Dan Goku berjanji Dialah yang bakal Mengalahkan Serta menghancurkannya Naga jahat yang gak takut Langsung menaikkan Kekuatannya Berikut dengan Goku Yang juga melakukannya Sementara Shin membawa yang lain Untuk pergi ke planet Yang lebih aman Mereka pun kembali Melihat pada bola ajaib Untuk terus menyaksikan Sampai akhir Pertarungan Goku Begitupun dengan Vegeta Yang kembali harus Mempercayakan Nasi bumi Dan semesta ini Kepada Goku Goku dan naga jahat Kembali saling menyerang Bersamaan Mereka melakukan Benturan kekuatan hebat Yang dilanjut Dengan beberapa Pukulan Dan tendangan Bertubi-tubi Pertarungan mereka Berlangsung dengan Sangat sengit Bahkan menimbulkan Daya hancur Yang semakin meluas Dampaknya Sampai dirasakan Oleh Vegeta Dan yang lainnya Nampak Naga jahat Semakin lebih unggul Dan berhasil Menghajar muka Goku sangat keras Kemudian Dia lanjut Memberinya tendangan Keras Yang buat Goku sampai Terpental Dan berakhir Menghantam tanah Setelah itu Naga jahat Ngeden lagi Sekuatan naga Lalu menciptakan Energi yang Sangat luar binasa Merasakan Besarnya energi itu Pangeran sayur Sampai gak kuasa Menahannya Lalu Energi itu Langsung Naga jahat Tembakan lagi Hingga menciptakan Kehancuran yang Lebih besar Trunks dan Goten Langsung berteriak Mereka sangat Mengkhawatirkan Kondisi Goku Begitu juga Dengan Shin dan Kakek tua Yang masih penasaran Apakah Goku Sudah mati Namun tiba-tiba Goku masih hidup Dan muncul Di belakang Naga jahat Pake sun kanido Naga jahat Masih diam Seolah dia pun tahu Kalau Goku gak bakal mati Semudah itu Goku sontak Mengejeknya Dan menegaskan Apakah cuma segitu Kekuatanmu bro Mendengarnya Tentu buat Naga jahat kaget Tapi dia kembali Menyombongkan dirinya Kalau tadi itu Cuma pemanasan saja Goku membalas Kalau itu sangat Melegakan Karena SSJ 5 nya ini Masih haus Akan pertarungan Jadi Goku pun Kembali ngeden Sekuatan naga Mengeluarkan semua Kekuatannya Dengan sangat Dasyat Merasakan itu Sontok buat Pangeran sayur Dan naga jahat Kembali terkejoet Gak terima dengan itu Naga jahat pun Ikut ngeden Untuk menaikan Kekuatannya Lebih dasyat Trunks merasa takut Karena meskipun Dia bergabung Dengan Goten Mereka mungkin Gak bakal bisa Menyamai Kekuatan naga itu Naga jahat Kembali menciptakan Jurus pamungkas Yaitu Double Dragon Yang sangat besar Dua laser naga itu Langsung melesat Dengan cepat Tapi Goku yang pintar Segera menghindar Tiba-tiba Goku muncul Di sampingnya Dan balik menembakkan Laser ke arah Naga jahat Di saat naga jahat Menangkisnya dengan mudah Goku telah menyiapkan Lagi dua bola energi Yang siap dia tembakan Tanpa ragu Goku langsung Melepaskan super energi itu Yang menghantam Naga jahat Dengan brutal Bahkan lagi Menciptakan kehancuran Yang luar biasa Meski begitu Naga jahat Ternyata masih selamat Dan kini muncul Di samping Goku Di saat Goku lengah Naga itu Melancarkan pukulan kerasnya Goku yang gak terima Balik memukulnya juga Membuat naga itu Sampai mencret Lalu mereka kembali Jual beli serangan sengit Yang saling baku hantam Dengan ganas Benturan dari kekuatan mereka Lagi-lagi menciptakan Dampak besar Yang meluas Shin saja Sampai kagum Dan gak mau Melewatkan sedikit pun Pertarungan yang sengit ini Kaketua membalas Dengan kekuatan Yang sangat besar Bahkan dampaknya Mungkin bisa menghancurkan Planet kuat Seperti halnya Planet Kaioshin Vegeta sendiri gak henti-hentinya Kaget dengan Goku Karena kekuatan mereka Sudah berada di level Yang sangat tinggi Begitu juga dengan Trunks yang sangat Geregetan Melihat mereka berdua Goku berhasil Menghajar muka Naga itu dengan keras Sehingga membuatnya Sampai teleng Sebelum naga jahat Bisa membalas Goku kembali Memukul perutnya Dan membuat naga itu Memuntahkan banyak darah Terakhir Goku bersiap Untuk melakukan serangan Boga mentah Dengan teriakan yang keras Goku menghantam Kepalan naga itu Dan membuatnya mental Sangat jauh Dan lagi-lagi Tubuhnya berakhir Pada tanah Serta menghancurkannya Nampak Pangerang sayur Masih fokus Melihat mereka Dari kejauhan Sedangkan naga jahat sendiri Yang meskipun Masih hidup Tapi mukanya Sudah banyak Dengan luka Dia yang makin Gak terima Dijadikan samsak tinju Langsung marah Dan menaikkan Kekuatannya Secara brutal Vegeta yang fokus Melihat itu Menyangka Kalau masih ada Perbedaan potensi Tersembunyi Goku dan naga jahat Istirahat dulu Sambil menetap Wajah mereka Masing-masing Setelah itu Naga jahat mengatakan Kalau dia kagum Dengan kekuatan Goku Yang sampai bisa Sejauh ini Goku pun merasakan Hal yang sama Dia sangat senang Karena bisa menemui Lawan yang kuat Seperti naga jahat Meski begitu Naga jahat malah Tertawas ini Seolah masih Menyembunyikan Sesuatu yang lain Dia kembali Mencarj kekuatannya Dan menegaskan Kalau dia bakal Membungkam Wajah Goku yang sekuat Goku merasakan Auraki naga itu meningkat pesat Dan pasti dia sedang Merencanakan sesuatu Nampak Naga itu kembali Menciptakan jurusnya Namun Laser naga yang keluar Kini sangat besar Selain itu Dia tidak mengarahkannya Pada Goku Tapi malah menargetkan Trunks dan kawan-kawan Goku yang gak mau Mereka mati Segera menggunakan Sun Kanido Untuk berpindah Begitu juga Dengan Vegeta Yang bergerak cepat Untuk menyelamatkan putranya Goku lebih dulu datang Dan dia menahan Laser itu Dengan tubuhnya sendiri Yang tentu saja Goku sangat merasa Kesakitan Serta laser itu pun Meledak dengan dasyat Goten yang meskipun Tidak terkena langsung Namun dampaknya saja Sudah membuat dia Dan up sampai mental Sedangkan Goku sendiri Kondisinya kini Sangat memperhatinkan Karena dia menerima Luka yang sangat patal Ngeliatnya Tentu buat terang sepanik Karena sampai sebegitunya Goku ingin melindungi dirinya Pangeran sayur pun Gak bisa berkata Apa-apa lagi Ngeliat sobatnya Diperlakukan seperti itu Untuk naga jahat sendiri Dia sangat bahagia Dan langsung tertawa Terbahak-bahak Naga jahat menegaskan Itulah kelemahan Goku Yang sangat patal Goku sangat kesal Dengan naga jahat Karena dia menggunakan Cara kotor Untuk bisa menang Sedangkan transmasi Sangat panik Dan terus meminta maaf Pada Goku Di tempat lain Shin dan kakek tua Sangat tidak percaya Kalau naga jahat Bakal melakukan Cara seperti itu Kakek tua menegaskan Seharusnya Shin membawa semua orang Bukannya malah Meninggalkan mereka Lalu naga jahat Yang melihat kesempatan Kembali menyerang Untuk menghabisi Goku Goku menahannya Sekuatan naga Tapi karena lukanya Sangat parah Membuatnya Tidak dapat bertahan Alhasil Naga jahat Terus menghajarnya Dengan kejis Sampai Goku Berteriak Keselakitan Sambil terus menghajar Goku Naga jahat juga Mengoceh Untuk menghina Kebodohannya Dia sangat kesal Karena sebelumnya Goku sudah membuatnya Melalui banyak penderitaan Mulai sekarang Naga jahat Akan membalas semuanya Melihat Goku sudah tidak berdaya Bejita minta yang lain Untuk mengirimkan Auraki mereka pada Goku Saat ini Goku masih dihajarnya Dengan brutal Sampai Goku terpental Dan menghantam tanah lagi Tubuhnya pun terkapar Dan sangat tidak berdaya Setelah itu Naga jahat kembali Menciptakan jurus Andalannya Untuk segera Menghabisi Goku Sekarang Tapi sebelum Laser itu ditembakkan Oop datang menghadang Dia menegaskan Kalau dialah Yang bakal menjadi Lawan bagi Naga jahat Saat ini Oop tidak punya Pilihan lain Selain menggunakan Bentuk Majinnya Meskipun dia bakal Menerima resiko Namun sekarang Bukanlah waktunya Untuk memikirkan itu Kemudian Oop pun langsung Berubah menjadi Majin Dengan aura kegelapan Yang sangat pekat Selagi Oop Masih menahannya Para Saiyan mulai fokus Untuk memberikan Energi mereka Pada Goku Semuanya Telah menjadi Super Saiyan Terkuat masing-masing Dan Goku Merasakan kekuatannya Kini telah bertambah Kemudian Naga jahat melihat itu Dan sangat kesal Ternyata dirinya Sedang dibodohi Oop yang gak mau Membiarkannya lolos Mencoba untuk menyerang Namun Serangannya dapat Dihindari dengan mudah Sebaliknya Oop lah yang dihajar Dengan keras Bahkan Mulutnya sampai Memuntahkan Banyak darah Tiba-tiba Arwah Gohan Dan juga Pan Muncul berdampingan Bersama mereka Untuk memberikan juga Kekuatan mereka Pada Goku Gak lama kemudian Kekuatan Goku Telah bertambah Sepenuhnya Yang mungkin Dia telah menjadi Super Saiyan 6 Namun masih dalam Bentuk Super Saiyan 5 Ngelihatnya Sontok buat Naga jahat panik Dan sangat kesal Goku menegaskan Saat terakhir kali Dia bertemu dengan Sandron Goku berjanji Bahwa lain kali Penduduk bumi Pasti akan melindungi dunia Dengan tangan mereka sendiri Jadi Serangan selanjutnya Adalah yang terakhir Karena semua yang mereka punya Digunakan untuk serangan ini Tanpa ragu Goku langsung memulai Serangan pada ronde terakhir Ngelihatnya buat Naga jahat panik Karena lagi-lagi Kecepatan Goku meningkat pesat Pertama Goku melancarkan tendangan Dengan energi Serta harapan cucunya Yaitu Pan Dia menghajar Naga itu dengan keras Yang membuat Naga itu terus Memuntahkan Banyak darah Selanjutnya Adalah gabungan Dari serangan Goten Yang menghantam Pipi Naga jahat Dengan sangat ganas Terus Gabungan dari serangan Trunks Yang menyerangnya Dengan serangan sikut Nampak Naga jahat cuma bisa Pasrah saja Menerima serangan itu Lalu Harapan dari sobatnya Yaitu Bejita Yang menghajar Naga itu Dengan tendangannya Terakhir adalah Harapan dari Gohan Yang sangat menantikan Kedamaian semesta Tercipta kembali Dia menghajar Dagunya dengan keras Membuat Naga itu Sampai terpelanting Lalu Dengan semua harapan Dari teman-teman Goku bergerak Lagi mengejarnya Dan memukul Naga itu Hingga menembus Tubuhnya Dengan energi Yang terkumpul Mereka bersatu padu Hingga membuat Naga itu Sampai gak berdaya Goku sangat berterima kasih Kepada bola naga Dan masih yakin Mereka mungkin Bakal mengandalkan Bola naga lagi Tapi Mereka juga lah Yang menjadi penyebab Energi minus itu Lahir Jadi Goku dan semuanya Yang akan melenyapkan Energi minus itu Dan selamatkan bumi Goku menciptakan Super Kamehameha Berkekuatan tinggi Yang buat naga itu Gak dapat melakukan Apapun Untuk menahannya Goku langsung Menembakkan laser itu Yang mengarah cepat Pada naga jahat Naga jahat Yang gak bisa menghindar Sontak terkena laser itu Dan cuma bisa pasrah Serta berteriak saja Lalu Tubuhnya hancur Berkeping-keping Yang perlahan lenyap Sepenuhnya Dengan begitu Naga jahat pun Gak mungkin selamat Serta kedamaian bumi Akhirnya kembali Trunks dan Goten Gak bisa menahan Bahagianya Kalau Goku Akhirnya berhasil Melakukannya Begitu juga Dengan pangeran sayur Yang sangat senang Dengan sobatnya itu Lalu Shin juga memberikan air super Pada Oop Yang buatnya dapat sadar kembali Dari perubahan Majin Sedangkan kakek tua Selalu saja Merasakan merinding Setiap kali Goku bertarung Dan akhirnya Menyelamatkan semesta Untuk mereka Kemudian Mereka pun berkumpul Dan sangat bangga Karena telah mendapatkan 7 bola naga kembali Trunks juga bahagia Setelah perjuangan mereka Yang melelahkan Akhirnya dapat terbayarkan Goku pun mengakui Kalau ini semua adalah salahnya Karena menggunakan bola naga Seenaknya Sewaktu dulu Lalu Mereka pun akan pergi Manggil Shenlong Namun bukan disini Melainkan bersama Bulma Dan yang lainnya Pindah pada rumah Bulma Semuanya nampak Telah berkumpul Begitu juga Jasad Gohan Dan juga Pan Trunks minta Goku Untuk segera Manggil Shenlong Tanpa ragu Goku segera melakukannya Dan benar saja Energi minus telah menghilang Kini yang muncul adalah Shenlong Goku mengungkapkan Mereka selalu saja Membuat masalah Dan ketidakmampuannya Selalu menyebabkan Kesulitan bagi Shenlong Shenlong sendiri Memuji Goku Karena Goku telah berhasil Mengalahkan naga jahat Dengan kekuatannya sendiri Karena para manusia Berusaha sendiri Shenlong yakin Mulai sekarang Semuanya akan Baik-baik saja Dan sekarang Setelah semua energi Dimurnikan Shenlong menawarkan Satu permintaan Untuk Goku Sebelum itu Goku minta maaf Karena selalu saja Mengandalkan Shenlong Sampai akhir Tapi satu hal ini Hanya bisa dilakukan Oleh Shenlong Dan permohonan Goku Adalah menghidupkan Gohan Pan dan semua penduduk bumi Yang telah tewas Goku minta mereka Untuk dihidupkan Begitu juga dengan Pidel yang sangat Memohon keluarganya Kembali Mendengar itu Shenlong pun mengerti Dan bakal melakukannya Untuk mereka Goku pun sangat senang Karena harapan mereka Akhirnya bisa tercapai Gak lama kemudian Pan dan Gohan pun Hidup kembali Saat mereka bangun Semuanya pun sangat senang Terutama Pidel Yang gak bisa menahan Rasa bahagianya Disini nampak semuanya Berkumpul Kecuali Piccolo Yang tetap berada Di neraka Karena itu sudah Menjadi keputusannya Untuk tidak Dihidupkan lagi Lalu Pan menoleh Kesamping Dan dia sangat kaget Melihat ada Goku Kakeknya disini Dengan rasa kangen Yang sangat besar Pan segera berlari Menghampiri Goku Pan langsung Memeluknya Karena setelah Bertahun-tahun Goku pergi Akhirnya Goku Dapat kembali Bersama mereka Dia sangat bahagia Atas kedatangan Goku Pan pun menyodorkan Tangannya dan berkata Selamat datang kakek Goku pun menjawab Aku pulang Lalu Cerita ini pun Ditutup dengan Banyaknya kenangan Dari pertarungan Goku Dari kecil hingga dewasa Terakhir Mereka pun berfoto Bersama Serta Goku Mengucapkan salam Perpisahan Pada semua penonton Termasuk penonton YPB Mupi Yang sangat loyal Dan setia Nah karena cerita Selanjutnya Masih ongoing Atau masih berjalan Jadi kita stop dulu Sampai sini ya Sampai jumpa lagi YPB Mupi Channelnya Anime Masa Kini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.